Pemirsa tim pemenangan Ahyar Salman bersama sejumlah anggota tim pemenangan kami sore mendatangi tempat sortir dan pelipatan surat suara Pilkada Medan 2020 di gudang KPU Medan, ex-Bandara Polonia Medan. Mereka keberatan dengan beredarnya kabar di media sosial jika foto pasangan Ahyar Salman pada surat suara Pilkada Medan berwarna gelap. Ketua tim pemenangan Ahyar Salman Ibrahim Tarigan bersama sejumlah anggota tim pemenangan lainnya memeriksa beberapa surat suara Pilkada Medan yang disortir dan dilipat di gudang KPU Medan, ex-Bandara Polonia Medan. Mendapati foto wajah jagoannya di surat suara berwarna gelap dan berbeda dengan spesimen yang sebelumnya disepakati, tim pemenangan Ahyar Salman protes dan meminta kejelasan ke komisioner KPU Medan yang ada di lokasi. Ketua tim pemenangan Ahyar Salman Ibrahim Tarigan menjelaskan KPU Medan ada itikat baik untuk mensortir dan mengganti surat suara yang terdapat foto pasangan calon nomor urut 1 berwarna gelap. Meski menurut KPU Medan hanya ada beberapa lembar, namun hasil pantauan tim Ahyar Salman foto berwajah gelap di surat suara hampir merata. Tim Ahyar Salman menegaskan jika surat suara yang mereka komplain tidak diganti KPU Medan maupun pemborongnya, mereka akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Nah itulah dia, kita minta, kalau tidak dirubah oleh KPU dan pemborongnya ini kita akan tuntut, kita lanjut ke pokor hukum dan jangan dibayar. Ya tadi nampak kan, udah kita lihat kan, biar sampai jalan ini pun kita tengok lagi nanti. Kita buka juga kan gitu, karena informasinya hanya beberapa persen, tapi kan kita dilihat hampir merata gitu. Tapi ya ada itikat KPU untuk merubah dan mensortir yang ada, ya kami anggap positif aja, aman-aman aja itu. Sementara KPU Medan Agus Syah Ramadhani Damanik mengatakan surat suara yang foto berwarna gelap akan disortir dan tidak digunakan pada pilkada 9 Desember mendatang. KPU Medan akan meminta pihak percetakan untuk mengganti surat suara yang berwarna gelap. Mengenai surat suara yang gelap ya, kemudian beredar di neksos. Dan kita pertama tentu menghormati ya, kedatangan tim pas bawan, kita sambut dengan baik, kita sudah bicara tadi. Dan kita sudah menjelaskan ya, ketentuan dan SOP yang berlaku di tingkat di KPU dan proses pengadaan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa ini adalah spesimen ya, spesimen surat suara yang sudah sepakati oleh tim kampanye. Nah, dasar spesimen inilah kemudian kita lakukan proses pencetakan di penyedia di PT Temprina dan ini pencetakannya di Bekas. Nah, kemudian dari hasil pencetakan itu, kemudian kan didistribusi ke KPU Kota Medan. Dan sekarang ini, KPU Kota Medan sedang melakukan tahapan sortir rimpat. Nah, sortir rimpat ini adalah untuk mengetahui mana surat suara yang baik, mana surat suara yang cacat atau rusak. Yang cacat atau rusak itulah yang kemudian kita sortir. Untuk kemudian nanti kita akan minta pergantian surat suara yang baik dari penyedia. KPU Medan belum bisa mengidentifikasi berapa jumlah surat suara yang terdapat foto Ahyar Salman berwarna gelap. Karena KPU Medan masih melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara hingga 21 November mendatang. Dari Medan, Syed Ilham, iNews melaporkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya!